Selamat pagi saudara-saudara, salam jumpa dan jumpa lagi. Kita sudah menikmati firman Tuhan selama ini, tentu banyak pengalaman suka dan bukan, sebagai pengalaman rohani, dan di dalamnya kita bertumbuh. Lekat naik saudara, kabar-kabarilah pengalaman itu, agar kita bisa bersama-sama berdoa. Sebentar lagi, kita akan mendengarkan firman Tuhan, yang akan mendampingi kita di dalam perjalanan hidup kita, untuk tetap berpahami. Ya, jumpa lagi saudara-saudara, perjumpaan di dalam firman Tuhan. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya menyertai saudara sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Inilah saudara-saudara firman Tuhan bagi kita pada hari ini. Firman Tuhan hari ini terambil dalam 2 Timoteo 1 ayat 9. Dia lah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Ada pertanyaan menarik, akan kita dengarkan, menyangkut firman Tuhan ini. Pertanyaan untuk Amang Pendeta. Panggilan Allah itu punya maksud. Untuk maksud itu, dia memperlengkapi kita, tetapi mengapa kita sering lupa dan gagal untuk sampai ke tujuan maksud Allah? Saudara-saudaraku yang dikasihi Allah di dalam Yesus Kristus. Saya akan bacakan sekali lagi 2 Timoteo 1 ayat 9. Dia lah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunianya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Saudara-saudara, setiap orang yang percaya adalah orang yang dipanggil oleh Allah. Panggilan Allah tentu punya maksud. Kalau Tuhan memanggil saudara, tentu ada tujuannya. Dan dia memperlengkapi kita untuk mencapai tujuan, untuk mencapai maksud Allah itu. Nah pertanyaannya, mengapa kita sering lupa dan gagal untuk sampai ke tujuan yang dimaksudkan oleh Allah. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Allah di dalam Yesus Kristus, coba kita bayangkan apa yang dikatakan Paulus ini kepada Timotius. Timotius, itu murid Paulus, diakuinya sebagai orang yang tulus dan ikhlas dan imannya teruji dan Paulus begitu yakin Timotius mewariskan iman, meneruskan iman neneknya Louis dan ibunya Yunike. Artinya, seru-saudara, setiap orang mendapatkan panggilan Tuhan menjadi percaya dan karena dia percaya kepada Tuhan, dia punya tugas dan panggilan dan setiap orang prosesnya bisa berbeda, latar belakangnya bisa berbeda. Dalam hal ini, Paulus melihat warisan iman yang baik dari Louis dan Yunike terhadap Timotius, itu sebabnya Timotius mempunyai iman yang tulus dan ikhlas. Oleh karena itu, seru-saudara, agar kita bisa sampai kepada tujuan, agar sampai kepada apa yang dimaksudkan oleh Allah. Yang pertama, kita syukuri terlebih dahulu proses yang sudah kita lewati, kita syukuri terlebih dahulu keberadaan diri kita sekarang, apa adanya, dan semua itu di dalam rencana Tuhan. Kita syukuri. Barulah yang kedua, kita perlu menyadari ada potensi yang kita miliki. Ingat Renungan 5 September yang lalu, judulnya Semoga Jadi Pemenang, Pemenang di dalam peperangan rohani, agar kita bisa menang, maka kita kenakan seluruh perlengkapan rohani yang diberikan oleh Allah dan dengan itu kita akan mampu bertahan, mengakhiri dan menang. Dan sekarang seru-saudara, iman yang tulus ikhlas kita akan pakai untuk menjawab panggilan Tuhan, agar sampai kepada maksud dan tujuan Tuhan. Sudah-sudara, Paulus berkata jangan malu untuk tetap memberitakan Injin, apapun yang terjadi. Dan jangan takut. Karena apa? Karena Tuhan memperlengkapi kita juga. di samping di samping perlengkapan-perlengkapan rohani di tanggal 5 September sudah kita dengarkan lima yang pasif ada satu yang aktif yaitu firman Tuhan dan kali ini Paulus berkata Paulus berkata kepada Timotius ada satu perlengkapan yang Tuhan berikan yang selalu mendampingi kita selalu mengingatkan kita menghibur kita dikala duka menguatkan kita dikala lemah itulah roh dan roh yang diberikan oleh Tuhan kepada kita itu adalah roh yang membangkitkan kekuatan agar kita tetap berjuang bertahan yang kedua roh itu membangkitkan kasih agar di dalam memberitakan firman di dalam melaksanakan tugas dan panggilan kita selalu berangkat dari kasih dan yang ketiga ini penting roh yang membangkitkan ketertiban tertib itu sebuah ciri kehidupan di dalam roh saudara-saudaraku itulah firman Tuhan bagi kita hari ini oleh karena itu kobarkanlah karunia Allah yang sudah ada miliki itu judulnya jangan malu jangan kecut jangan takut anda punya potensi karunia Tuhan lengkap bagi anda bukan orang sembarangan oleh karena itu yakinlah kobarkanlah karunia bertekunlah beritakanlah injil lakukan tugas panggilan karena apa yang abadi itu ada di dalam diri saudara yang abadi itu tinggal di dalam diri saudara itulah roh yang membangkitkan kasih saudara-saudaraku selamat berjuang di dalam hidup kobarkanlah karunia Allah di dalam roh yang membangkitkan semangat memberi kekuatan membangkitkan kasih dan ketertiban Tuhan memberkati kita dan jangan lupa untuk bahagia selamat menikmati